I-24 News.com Hal itu telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat, Chen Chom. Menurut Chen Chom, Houthi berupaya menembus sistem pertahanan Israel, yakni dengan meluncurkan 80 drone dan 6 rudal balistik. Namun Chen Chom mengklaim, pihaknya bersama kapal perusak Komando Eropa AS berhasil mencegat serangan Houthi tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Houthi ini menyusul serangan Iran dan Hezbollah sebelumnya. Yang mana, pada Sabtu, 13 April 2024, lalu Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke posisi Israel. Selain itu, Hezbollah juga turut meluncurkan 55 roket ke posisi Zionis. Lalu yang terbaru, kini Israel digempur menggunakan 80 drone dari Houthi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.